jadi pertanyaannya kenapa dulu nenek-nenek moyang kita berjuang mati-matian ratusan tahun untuk merdeka kecuali Aceh Aceh tidak dijajah Belanda lama 1905 Tengku Umar Johan Pahlawan wafat syahid di ujung kalak ditembak Belanda istri beliau nenek kita Cuk Nyadin masih perang sampai 1907 sudah buta matanya masih perang akhirnya panglimanya kasihan di hutan begini perempuan diserahkan ke Belanda beliau pakai ijaz sawak tutup aurat dari ujung kaki sampai kepala ditutup ijaz sawak itu kain besar kain batik ditutup ke kepala ditutupkan ke wajahnya cuma nampak matanya orang Aceh sudah menutup aurat dengan sempurna ketika penjajah Belanda kafir menguasai negeri ini dibawa ke Sukabumi ke Sumedang ditahan oleh Belanda di Sumedang buatkan rumah kecil depan kecil di depan kepala desa sana difoto sama Belanda letnan Belanda difoto dibuka ijaz sawaknya beliau menangis sedih sekali karena rambutnya diperlihatkan difoto oleh penjajah kafir itu sampai di Sumedang bajunya sudah kusut lusuh tidak ganti-ganti baju Belanda kasih baju baru ini kasih baju baru beliau pegang ini ini baju baru siapa yang kasih? Belanda najis dia buang tidak mau saya pakai baju Belanda penjajah najis satu hari anak kepala desa itu mengaji di rumah besar dia di rumah kecil halaman itu dibuat ke rumah kecil untuk nenek kita cucunya adil didengar anak gadis itu mengaji sama mamanya salah salah-salah menjerit beliau salah diperbaiki diperbaiki akhirnya anak dengan ibu datang ke rumah cucunya adil rumah kecil salah salah baca dibaca diperbaiki baca diperbaiki ternyata nenek kita cucunya adil hafal Quran 30 juz pahlawan Indonesia hafal Quran 30 juz diberi gelar ulama perempuan di Sumedang di wafat dikuburkan di kuburan raja-raja Sumedang khusus arealnya lebar kita tidak tahu dimana kuburnya sampai tahun 1963 almarhum Tengku Ali Hashmi jadi gubernur belakangan beliau jadi ketua madri sulam Indonesia saya kenal baik dengan beliau seperti anaknya beliau mencari dimana kuburan cucunya adil dibentuk tim dicari dapat di Sumedang dirawat dengan baik dirawat dengan baik oleh raja-raja Sumedang akhirnya dibuatkan rumah kecil dari kayu dati ditulislah disitu beberapa syair tentang cucunya adil 1907 nenek kita cunya adil ditangkap Belanda 1945 kita sudah merdeka betul cuma berapa tahun kita dijajah Belanda 37 45 38 tahun aja gak sampai 50 tahun kita dijajah itu pun cuma di kota-kota aja kota bandar Aceh sama kota Malabu langsa kola simpang gak ada Belanda mampus kalau Belanda kemari 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 kemari